Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi bersama saya di channel kreasi soft Oke teman-teman ini adalah channel tutorial Channel untuk para pemula yang ingin belajar dan terus berkreasi Nah bagi pendatang baru silahkan simak videonya Dan jika berminat silahkan cek video-video kita yang lain Disitu ada tutorial-tutorial yang bermanfaat Yang bisa teman-teman pelajari dan praktekkan di rumah Oke langsung aja pada kesempatan kali ini Kita lagi proses pembuatan huruf timbul stainless Jadi disini kita menggunakan plat stainless dengan ketebalan 0,6 Kemudian solder yang kita gunakan itu 150 watt Jadi teman-teman silahkan beli yang harga 150 sampai dengan 500 watt Untuk memudahkan pengerjaan teman-teman Oke yang paling penting adalah cairan loopnya Ini adalah cairan loop yang kita buat Yang kemarin video sebelumnya kita buat Ini dari baterai bekas Teman-teman bisa coba juga di rumah ya Ini cairannya hanya menggunakan HCL atau juga air keras Nah untuk kualitasnya sih Dibandingkan yang beli loop yang beli jadi itu Lebih cepat lengket menggunakan buatan sendiri ya Saya juga sudah beli yang sudah jadinya Dan sama sekali tidak terpakai dan yang kita pakai ini atau yang kita gunakan ini adalah buatan sendiri Oke teman-teman simak videonya dan jangan lupa untuk mendatang baru di like dan subscribe Dan terima kasih yang sudah subscribe telah mengunjungi channel ini Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi teman-teman Bisa bermanfaat juga bagi saya pribadi ini Oke lanjut ke videonya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!